Jalan Pemuda Purworejo yang terletak di sepanjang jalan yang menghubungkan antara gedung kesenian Wagerugol Supratman Purworejo ke arah timur hingga Pantok Purworejo. Melewati Kampung Pandiklui dan Ngebosan kini resmi menjadi tempat pedagang kaki lima atau PKL dalam menjajakan dagangannya. Dari Pantokan Bagelian Channel di lokasi tersebut tampak puluhan pedagang kaki lima menjajakan dagangannya. Aktivitas pedagang sudah tampak sejak sore hari untuk mempersiapkan dan menata dagangan mereka. Mulai dari makanan ringan, kuliner basah, maupun kering, dan jajanan lainnya. Surat penempatan pedagang kaki lima tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Daerah No. 2 tahun 2008 dan Peraturan Bupati No. 119 tahun 2021. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Meningah Dinas Koperasi Usaha Kecil Meningah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, Nurhadi Triongo pada hari Senin tanggal 27 Maret tahun 2023. Dijelaskan pula oleh Nurhadi Triongo bahwa klaster pedagang kaki lima yang ditetapkan oleh pemerintah setidaknya ada 15 titik lokasi di wilayah kebupaten Purworejo dan salah satunya adalah Jalan Pemuda Purworejo. Namun demikian ditegaskan bahwa para pedagang kaki lima hanya diperbolehkan berjualan di sisi selatan bahu jalan. SBPK adalah surat penampatan perdagangan kelima sesuai Peraturan Bupati No. 119 tahun 2021 di mana ditetapkan 15 titik jurnasi PKL sesuai jenis dagangan, waktu perdagang, dan lokasi perdagangan. Tidak apabila ada pedagang yang kelima yang menempati di jurnasi tersebut sesuai dengan jenis dagangan yang telah diterapkan, segera mengurus SBPK di Dinas Kabupaten Purworejo tanpa dibungut biaya. SBPK itu kan hanya sebagai pendataan bahwa pelaku usaha itu sudah ada di situ, pedagang-pedagang di situ. Dan itu bagi kami sebagai untuk mengendalikan jumlah pertumbuhan PKL yang ada di Kabupaten Purworejo. Luasnya berapa Pak, satu PKL? Maksimal, maksimal 3 meter. 3 meter? Maksimal, maksimal 3 meter. Jika nantinya ada yang melanggar, saya... Pada kesempatan itu Nur Hadi Trionggo juga menghimbau bagi para pedagang kaki lima yang belum membuat surat penempatan agar segera membuatnya di mal pelayanan publik yang terletak di lingkungan kantor bupati Purworejo. Surat penempatan pedagang kaki lima tersebut berfungsi sebagai data guna mengendalikan pertumbuhan pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Purworejo. Ada pun untuk syarat, pembuatan surat penempatan pedagang kaki lima sangat mudah berupa Pas foto KTP KK Surat pernyataan bermatray Rp10.000 Ketentuan lainnya, pedagang harus sudah berdagang di lokasi yang dimaksud Belum memiliki cabang atau kiosk, harus satu tempat tidak boleh dobel Melampirkan surat kesanggupan akan mengelola limbah, menjaga kebersihan dan ketertiban Serta peralatan pedagangan tidak permanen atau bisa dilakukan bongkar pasang Ditekaskan pula bahwa surat penempatan pedagang kaki lima bukan sebagai tanda kepemilikan lahan yang bisa diperjual belikan Ada pun luasan lapak untuk satu orang pedagang hanya diperbolehkan 3 meter tersegi Dari Purworejo Maestia Andi Sanjaya, Begelen Channel, melaporkan Terima kasih telah menonton!